Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV Belajar yang asik Halo, ayah, bunda, papa, mama, dimanapun semua berada Jadi disini Nauna TV akan menjelaskan bagaimana cara memprotek Android kita Jika kita meminjamkan HP kita atau perangkat kita ini kepada anak-anak kita Pada sesi ini akan kami jelaskan bagaimana cara memprotek Google Play Store Agar anak-anak kita tidak mendownload aplikasi-aplikasi yang berkonten dewasa Jadi disini banyak sekali game-game Tapi kita tidak tahu mana yang termasuk konten-konten dewasa Mana yang memiliki konten-konten anak-anak Jangan kita kira bahwa gambar yang ada di icon ini Ini tidak mengandung konten dewasa Ini jangan dikira seperti itu Kadang-kadang kita mengira, oh ini gambarnya lucu sekali Ternyata setelah diklik permainannya termasuk permainan dewasa Iklannya ini yang berbahaya Iklannya ini muncul iklan ikan dewasa Nah bagaimana cara memprotek itu Akan kami jelaskan disini Kemudian bapak ibu atau mama papa, ayah bunda bisa memperhatikan Bisa memberikan HP Android kita kepada anak kita dengan aman Nah nanti di sesi berikutnya Akan kami jelaskan bagaimana cara memprotek akun Youtube kita Atau cara memprotek Youtube kita Agar anak-anak tidak mencari hal-hal yang berkonten dewasa Nah ini yang sangat penting ya Oke yang pertama pada Google Play Store disini Kita setting dulu Setting kontrol orang tua Dengan cara klik disini Kemudian kita pilih setelan disini Setelah kita pilih setelan Kita klik kontrol orang tua disini Disini terlihat non aktif Jadi kalau misalkan kita ingin memberikan HP kita atau tablet kita atau perangkat kita yang berbasis Android Ini harus dipastikan dulu aktif Harus dipastikan dulu aktif Kita klik disini Kita aktifkan disini Kita klik pin kita Jadi pin ini adalah kunci untuk membuka konten-konten atau menutup konten-konten yang untuk anak-anak maupun untuk yang dewasa Jadi misalkan kita beri pin Setelah itu kita konfirmasi pin kita kembali Ada dua kali input pin Pertama input pin awal Kemudian konfirmasi Ini untuk menunjukkan bahwa kita memilih konsistensi Nah setelah kita aktifkan pin kita Kontrol orang tua ini pun aktif Nah apa artinya Disini ada aplikasi yang bisa kita tunjukkan Aplikasi yang disarankan untuk anak-anak kita Disini ada PG, ada patasan umur Ada PG 3, ada PG 7, ada PG 12, ada PG 16, ada PG 18 Nah rating PG ini berdasarkan umur Jadi kalau kita rating PG 3 ini umur Nanti kami akan jelaskan juga Rating PG 3 ini rating untuk anak-anak Ini nanti kami akan jelaskan Nah ini ada rating PG 3, PG 7, PG 12 Sampai dengan PG 18 Dan izinkan semua termasuk yang belum di rating Nah ini Ini yang sangat-sangat penting bagi kita Untuk melihat rating dari PG yang ada di aplikasi Nah kalau kita lihat aplikasi Play Store Di setiap judul aplikasi itu ada tulisan PG 3, PG 7, PG 12, PG 16, PG 18 Atau semua umur Nah ini perlu kita cermati lebih dalam Oke nah setelah kita klik Klik dan seterusnya Misalkan kita hanya mengklik PG 3 Setelah itu kita simpan Kita simpan Nah setelah kita simpan Maka kontrol orang tua ini aktif Jadi kita bisa mengontrol aplikasi-aplikasi yang ada Ini berdasarkan umur anak kita masing-masing Nah disini ada PG 3 Kita lihat tidak ada PG 12, PG 18 Yang muncul disini disini hanya ada PG 3 Yang notabene semua aplikasi ini untuk anak-anak Yang di bawah usia dewasa Nah disini kita lihat Disini tidak ada aplikasi-aplikasi Yang memiliki rating PG ke atas Oke nah demikian untuk penjelasan Bagaimana cara memprotek aplikasi kita Sehingga aman bagi anak-anak kita Dan aman bagi keluarga kita Di video berikutnya Akan kami jelaskan apa itu arti PG Pada setiap aplikasi yang ada Yang ada di bawah judul Setiap aplikasi seperti ini Ada PG 3 Ada PG 7 Ada PG 12 Ada PG 18 Dan semua umur ya Oke terima kasih Semoga kita semua Menjadi orang tua yang bijak Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya